Ruang Rahasia Tentu saja dengan harapan tak ada orang lain yang bisa menemukannya. Namun tahukah Anda, ada beberapa orang yang sengaja membuat sebuah kamar atau ruangan rahasia untuk melakukan kekejaman? Pemirsa, inilah kamar-kamar rahasia paling menyeramkan versi Unisport. Yang pertama adalah kastil kematian Dr. Holmes. Sebenarnya tempat ini merupakan sebuah penginapan yang dibuka pada tahun 1983. Penginapan yang terletak di Chicago ini memiliki 60 buah kamar. Namun tak hanya kamar untuk para tamu saja, ternyata penginapan ini memiliki beberapa ruang rahasia. Salah satunya adalah sebuah kamar bawah tanah yang berisi hal-hal yang menyeramkan. Mulai dari alat penyiksaan, ruang gas beracun, hingga meja kursian telah berkarat. Kamar rahasia ini ditemukan saat polisi curiga karena banyak pengunjung yang menghilang tanpa jejak setelah menginap di sini. Setelah diselidiki, ternyata mereka telah disiksa dan dibunuh secara keji oleh sang pemilik penginapan yang bernama Herman Webster Majed. Atau yang lebih dikenal dengan nama Dr. Holmes. Setelah ditangkap, sang dokter mengaku telah membunuh 27 orang dengan cara menyiksanya di sebuah ruang rahasia. Namun diduga, ia bertanggung jawab terhadap setidaknya 150 orang korban. Selanjutnya adalah kamar rahasia di Udela Gahen. Udela Gahen adalah nama sebuah sekolah yang sebagian besar muridnya adalah anak laki-laki. Tahun 2008 silam, petugas menemukan adanya sebuah kamar rahasia yang mengerikan. Kamar rahasia ini sekaligus menjadi bukti jika sekolah ini merupakan tempat penyiksaan anak. Sebelumnya, petugas kepolisian sempat mencurigai adanya aktivitas penyiksaan anak di sini. Namun hal tersebut tak pernah terbukti. Kamar rahasia ini terletak di salah satu sudut ruang bawah tanah yang sangat tersembunyi. Saat masuk ke dalam, petugas dikejutkan dengan jiruji-jiruji berkarat serta rantai yang menjuntai. Ternyata ruangan ini sengaja disiapkan untuk menghukum anak-anak nakal. Ada pula bercak-bercak darah di sisi kamar yang diakini merupakan darah anak-anak yang pernah dihukum di tempat ini. Pada tahun 1985, seorang pria asal California bernama Leonard Lake ditangkap karena kepemilikan senjata ilegal. Saat diinterograsi, Leonard mengaku bahwa dirinya juga melakukan kejahatan lain yang sangat mengerikan. Pria ini kemudian memberikan sebuah peta kepada petugas yang menuntun mereka ke sebuah tempat tersembunyi yang diberi nama The Miranda. Dalam tempat berbentuk bangkar tersebut, para petugas menemukan ruang penyiksaan dan juga sebuah rekaman suara yang berisi penyiksaan yang dilakukan oleh Leonard. Pada petugas, Leonard mengaku telah melakukan penyiksaan bersama seorang temannya yang beramai Angie. Angie akhirnya berhasil ditangkap. Keduanya mengaku telah membunuh setidaknya 11 orang di dalam The Miranda. Tahun 2008, publik Austria dikejutkan dengan terkuaknya kasus yang terjadi di kediaman Joseph Retzel. Selama 24 tahun, pria ini telah menyekap putrinya yang bernama Elizabeth di ruang bawah tanah miliknya. Ruang bawah tanah ini tidak memiliki akses ke dunia luar, kecuali sebuah pintu rahasia di mana Joseph bisa leluasa keluar masuk untuk menemui putrinya. Sejak usia 18 tahun, Elizabeth dikurung oleh ayah kandungnya dan mendapat perlakuan tak senonoh sehingga melahirkan 7 orang anak. Untuk makin melancarkan aksinya, Joseph meminta Elizabeth untuk membuat surat yang isia mengabarkan pada keluarga kalau ia telah pergi jauh. Kejahatan Joseph berhasil terungkap ketika putri tertua Elizabeth berada di rumah sakit karena sakit keras. Pihak rumah sakit meminta Elizabeth datang untuk menceritakan riwayat medis putrinya. Saat itulah Elizabeth menceritakan penderitaan yang dialaminya. George Hodel merupakan seorang ahli bedah yang pernah tinggal di rumah yang bernama Southend House. Di rumah ini terdapat sebuah ruang rahasia yang berisi benda-benda yang erat kaitannya dengan pembunuhan dan penyiksaan. George dicurigai telah melakukan pembunuhan terhadap 11 wanita di kamar rahasia tersebut. Hal ini dibuktikan oleh hasil investigasi petugas. Sayangnya George Hodel berhasil melarikan diri. Tak hanya memiliki kamar rahasia yang digunakan untuk melakukan penyiksaan, rumah ini juga konon ada keterkaitannya dengan kasus Black Dahlia yang merupakan kasus pembunuhan yang masih menjadi misteri besar di California, Amerika Serikat. Entah bagaimana ceritanya, seorang tahanan Xilu Yang, Provinsi Henan, China, bisa menggali ruang bawah tanah. Ruangan rahasia ini digunakan untuk menyekap dan memperbudak enam orang wanita. Tahanan yang bernama Li Hao ini akhirnya dihukum mati. Kasus ini terbongkar ketika salah satu wanita yang disekap selama hampir dua tahun berhasil melarikan diri pada September 2011. Dia kemudian menunjukkan kepada polisi lokasi ruangan bawah tanah yang digali oleh Li. Ruang rahasia ini memiliki akses keluar tahanan, sehingga enam wanita yang menjadi korban Li bisa masuk dan dijebak untuk kemudian dijadikan budak. Di penjara bawah tanah tersebut, Li bertindak sebagai bos bagi tahanan lain. Bahkan dua dari enam wanita yang ia sekap telah dibunuh atas perintah Li Hao. Setelah kasus ini terungkap, Li dieksekusi pada Maret 2012 atas tuduhan pemerkosaan, penahanan ilegal, prostitusi terorganisir, dan pornografi. Namun media Cina tidak merinci bagaimana Li bisa mendapatkan fasilitas untuk menjalankan aksinya tersebut. Pemirsa itulah kamar-kamar rahasia paling menyeramkan versi on the spot.